Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman kali ini kita akan buatin video mengenai resistor emitter ya resistor emitter ini di dalam power teman-teman nih ada ya jadi kita buatin video ada yang nanya Bang kalau untuk resistor ini kalau disebut orang ini resistor batu ya resistor batu atau resistor kapur nah Bang dia nanya Bang nilai untuk resistor ini berapa gitu nah tentu teman-teman sering lihat yang ada yang pakai 0,22 0,5 0,33 0,47 Nah kita akan jelasin rekomendasiin yang mana juga makanya teman-teman jangan skip video ini dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman agar kita lebih semangat buat kontennya dan bisa memberikan yang lebih baik lagi buat teman-teman semuanya Oke ditonton aja kita akan cekidot ke video nah kita mulai dari yang mana dulu ya teman-teman yang terpasang di PCB atau yang dua ini ya ini nilainya berbeda ya yang yang saya pegang sama yang di PCB nilainya berbeda nah kita akan ke PCB dulu aja ya sebelum ke sini ini di PCB ini rangkaiannya SOCL nih kayaknya bukan SOCL OCL ya OCL tiga 150 Watt nih 150 kalau dua ya 300 Watt ini pakai final tip ya tip 30 55 dan 2955 ya Nah disini mereka pakai resistor atau resistor batu ini 5 Watt sama semua ya ini juga 5 Watt kalau untuk yang emitter juga 5 Watt kemudian sama kiri-kanan juga ya 5 Watt dengan nilai 0,22 nah kenapa dia pakai 0,22 ya teman-teman ya jadi sebenarnya gini ya kalau untuk pemasangan air ya ini namanya resistor ya simbolnya air air emitter ini dimulai dari 0,22 sampai 0,5 ya jadi coba kita iniin coba kita bayangin ya atau kita ke nilai dulu 0,22 sama 0,22 sampai 0,5 mana yang lebih besar nilainya nah disitu aja teman-teman analogikin dulu ya nah semakin besar nilai apa yang akan terjadi kepada output power ayo teman-teman di jawab bagi yang tahu langsung aja di kolom komentar ya komen ya di kolom komentar sebelum kita lanjut ke videonya apa pengaruhnya pada output ya kan ini kan untuk ini langsung ya dari output mana output nih ini dari L ini output ini dari output menuju ke kaki salah satunya kemudian kaki salah satunya ngelanjutin ya nah apa fungsinya jadi kan fungsinya ini kan sebagai bisa dibilang sih semuanya sih penguat juga ya teman-teman tapi kan ya disini semakin besar nilainya kan maka akan semakin kuatnya ataupun suaranya akan semakin terhambat ya teman-teman makanya jadi banyak yang bertanya seperti itu tapi ya ada tapinya ya tapi kalau secara kasat mata atau secara kita denger langsung perbedaannya nggak ada ya nggak terlalu sih bukan nggak ada nggak terlalu besar bahkan saya rasa nggak terlalu berpengaruh tapi banyak yang mitosin banyak yang bilangin ya kalau 0,5 itu sub 0,7 itu low eh bukan 0,7 yang 0,5 itu sub 0,22 low 0,47 itu mid dan 0,47 itu high ya banyak yang bilang seperti itu tapi saya rasa juga nggak terlalu berpengaruh tapi kembali ke teman-teman kalau percaya seperti itu ya memang seperti itu ya kalau di lapangan tapi memang sebenarnya teorinya memang benar seperti itu ya teman-teman karena semakin besar nilai kan semakin besar juga hambatan semakin kecil akan semakin besar juga semakin kecil hambatan maka semakin besar arus yang mengalir nah semakin kecil hambatan semakin besar hambatan maka semakin kecil pula lah arus yang akan mengalir Pahami ya teman-teman Ya pahamin aja seperti itu Kalau kurang jelas silahkan Komen di kolom komentar ya Nah yang disini terpasang 0,22 Kemudian disini Ini kelihatan ya Aduh gak kelihatan Ini udah kelihatan nih 5 watt 0,5 Ini yang sering dipakai Ini berapanya Ini kelihatan juga 5 watt 0,33 Ini yang saya ceritakan tadi Sama 0,47 gak ada Ini 22 Ini 33 0,5 Nah yang sering kita jumpai itu ini ya 0,55 0,5 Jadi saya rekomendasiin pun teman-teman pakai yang ini 0,5 Ini udah sangat bagus ya Udah sangat jos lah Rekomendasiin buat teman-teman semuanya Karena saya setiap rakit pakai ini Kalau pabrikan sih Bervariasi 0,22 Ada pakai 0,33 0,33 tuh OCL yang warna hijau tuh Yang kayak blazer tuh Tuh pakai 0,33 Tapi sih saya sukanya di ini ya Di 0,5 ini Saya suka dengan ini Ya karena saya rasa Hasilnya juga bagus Makanya saya bilang tadi Tergantung ke teman-temannya Ini kapinnya Seperti apa Kalau saya sih Sukanya yang ini ya 0,5 ini 0,5 Nanti kalau ada rakitan baru Kita akan buatin Khusus buat teman-teman ya Jadi kali ini hanya ada yang ini doang Tapi ya gak apa-apa Sebagai bahan pelajaran juga Udah oke ya Semoga teman-teman Tahu dengan Tutorial yang singkat ini ya Tutorial yang singkat Tapi bermanfaat Jadi channel ini berisi tentang Audio scene system Mengenai pembelajaran-pembelajaran Buat teman-teman semuanya ya Jadi kita gak bisa outdoor dulu Karena di rumah lagi banyak pekerjaan Jadi kita lagi Shootingnya Ataupun lagi memberikan edukasi Dalam rumah aja Tapi Saya rasa Teman-teman terhibur ya Ataupun Suka dengan video ini Oke teman-teman Kita izin pamit Salam satu obi Salam guler Bye bye Sub indo by broth3rmax